Jujur saya prihatin, sedih energi anak bangsa, terfokus, terkuras untuk suatu isu atau permasalahan yang tidak perlu dipolemikan. Bahkan Pak Karni membuat satu judul acara pada hari ini, bisakah Gubernur Anies dicopot? Ya bisa, tapi bukan karena Pak Tito atau karena instruksi Medagri. Dicopot pun bukan bahas atau diksi hukum, tadi dikatakan bahwa kita punya yang namanya impeachment atau pemakzulan. Kalau kita berani jujur sejak dalam pemikiran Pak Karni, ya kita semua paham dan sadar kok instruksi Medagri nomor 6 2020 ini substansinya bukan mencopot Gubernur atau Kepala Daerah, bukan pula karena Pak Jokowi gerah. Ini kan langkah respon cepat, tepat, agar bisa fokus dan melakukan giat-giat yang terpadu yang selama ini ada ruang kosong yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Instruksi Medagri nomor 6 2020 itu kan jelas tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Ini instruksi yang biasa, prosedural dalam lingkup kewenangan Pak Tito sebagai Medagri. Justru Pak Karni, Medagri telah melaksanakan atau menjalankan kewajiban hukumnya menindaklanjuti arahan Pak Presiden dalam beratas kabinet hari Senin tanggal 16 November. Adresatnya bukan sama Pak Anies terlalu kecil, maaf. Ini kepada semua Kepala Daerah. Ini bukan karena ada masalah Pak Anies dan Habib Rizik. Kalau dikatakan tadi ada Habib Rizik, spontanisa, spontanita. Saya antara spontanita sama festivalisasi, arogansi. Orang yang kebal hukum dan tidak tersentuh hukum dan merasa benar sendiri saya enggak tahu deh. Tapi saya sepakat sama Bang Fadli, ini ada diskriminatif terhadap Habib Rizik. Kalau kawin, boleh dihadirin masa banyak-banyak. Kalau jemput, boleh rame-rame sehingga objek vital yang namanya bandara terganggu. Kalau giat kerumunan masa, mengatasnamakan maulid yang sampai menghina Presiden Pak Jokowi maupun Presiden kelima, lazim. Ya itu kan namanya diskriminasi juga kalau kita mau melihat dalam perspektif yang berbeda. Tapi saya berusaha untuk memahami suasana kebatinan Habib dan umatnya Habib lah itu. Begitu juga Pak Anies, saya pikir kalau hanya dipanggil, diminta keterangan dalam rangka penyelidikan, mau 9 jam, mau 20 jam, ya enggak apa-apa. Emang kalau jadi gubernur, equality before the law-nya enggak boleh? Apa harus dibedakan? Nah kemudian juga justru kalau dipanggil kan klarifikasinya bisa lebih paripurna. Yang tadinya ada prasangka, jadinya fakta. Kan lebih bagus. Apalagi Pak Anies kan kepala gugus tugas daerah yang punya kewenangan untuk mengusulkan kebijakan kedaruratan kesehatan. Untuk menginisiasi kebijakan kedaruratan kesehatan. Melakukan penegatan protokol COVID-19. Ya butuh dipanggil, dimintai keterangannya. Dua kapolda aja copot, masa dipanggil aja kita membahas di sini sih. Ya kalau nanti kurang dipanggil, nanti minta tolong. Bang Fadli ini kan juga powerful. Nanti kita panggil lah semua yang minta nama-namanya dipanggil sama Bang Fadli, itu kita panggil. Nah kemudian, tadi dikatakan DKI paling bagus, itu perspektif siapa dan datanya mana. Kalau saya melihat, karena ini Dapil juga, yang paling bagus Jawa Timur Bang Fadli. Bagaimana awalnya gubernur wali kota berselisih hanya untuk berlomba-lomba demi kebaikan, tapi di tengah jalan semuanya satu padu. Sekarang menjadi role model. Ada namanya kampung tangguh, industri pabrik tangguh, pesantren tangguh, semuanya tangguh. Nah ini yang dikatakan bagaimana kita berlomba-lomba untuk kemaslahatan yang begitu terukur. Jawa Timur mungkin, dan sudah proven, diberikan apresiasi oleh Presiden. Nah instruksi ini semata-mata menegasan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19. Plus mengutamakan keselamatan rakyat. Enggak ada yang lain dari itu, jangan ditarik ke ranah politik. Mendagri menerjemahkan dengan membuat instruksi Mendagri sebagai dokumen resmi dari Mendagri yang ditujukan kepada semua kepala daerah. Kalau dilihat lagi posturnya boleh dikatakan ini aturan kebijakan lah. Tidak ada format bakunya. Mau bentuknya ada yang pertama, diktum kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Yang jelas instruksi ini dikeluarkan oleh pimpinan yang punya kewenangan. Yang memang tidak melanggar hukum. Yang berfungsi untuk menjalankan perintah atau tugas-tugas tertentu. Ini poinnya di situ, legal basisnya hadir. Perlu diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam menjalankan urusan pemerintahan dibantu oleh Menteri dalam hal ini Mendagri. Pandemi COVID-19 merupakan bencana alam, bencana non-alam yang tidak hanya nasional, tapi internasional. Pemerintah sudah 8 bulan, Bang Fadli, serius menangani pencegahan penyebar luasan COVID. Ada 34 pemda, 315 kabupaten, kota, 93 pemerintah, kota. Seluruh kementerian, lembaga terlibat langsung. Hadir undang-undang yang tidak kalah deh, luar biasanya. Ada undang-undang tentang wabah penyakit menular, undang-undang pemerintah daerah, undang-undang kekarantinaan kesehatan, ada PP21, PSBB, ada Perpres 82, Permen K9, Permen Negeri 20, beberapa pergub. DKIJ sudah punya 3 pergub dan beberapa perda. Faktanya, kita harus lihat objektivitinya. Berbagai langkah telah dilakukan oleh negara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ada gugus tugas, kerja-kerja kementerian dan lembaga, plus refocusing anggaran. Berbiaya besar, bahkan dari pajak yang kita hisap dari rakyat sendiri. Makan banyak energi, habiskan banyak waktu. Tapi, belum optimal. Bahkan di beberapa tempat ini kan fakta. Tidak hanya kluster baru, tapi justru akan kembali ke keadaan semula. Ini yang kita khawatirkan. Saat ini, semua dipaksa untuk mendisipinkan penegakan protokol COVID. Tidak hanya yang dikatakan Bang Fadli tadi, hajatan besar konstitusional yang namanya pilkada, yang agenda nasional, yang sangat konstitusional, itu tunduk pada protokol COVID. Jadi kalau pilkada pun begitu, makanya hadir 37 temuan pelanggaran. Itu diproses, dipanggilin semua. Adalah suatu fakta, rakyat yang menyambung hidupnya per hari. Warung-warung di Jawa Timur. Kemudian juga, tadi namanya tukang ikan cupang ya, yang di Jakarta. Disuruh tutup aktivitasnya, dibatasi aktivitasnya. Dunia usaha, mal-mal, orang restoran, pariwisata, industri pabrik juga tunduk. Kawinan juga tunduk. Nah, akan ada yang namanya ambigo, tak kalah kita melihat kejadian-kejadian kemarin. Ada kejadian petamburan, kejadian bandara, kejadian megamendung. Faktanya, COVID-19 ini harus ditangani secara serius. Tidak hanya pengobatan, tapi pencegahan dan penyebar luasannya begitu. Ribuan nyawa, patriot-patriot kesehatan kita telah gugur. Terutama tenaga dokter, tenaga medis, tenaga perawat, plus polisi dan TNI Polri. Kurang apa. Kalau dikatakan ini hal yang biasa, oh ini urusan politik, ini urusan Habib sama urusan Anies Baswedan. Terlalu kecil. Ada urusan yang sangat besar. Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus satu padu. Ini penting sekali. Jadi saya ingin sampaikan, tolonglah, enggak ada politisasi, enggak ada kriminalisasi. Pelaksanaan kewenangan penetapan yang ada sekarang ini, itu domennya di daerah, Bang Fadli. Pusat kebijakan umum, tapi begitu mau, aku mau lockdown, karantina sebagian, karantina wilayah, pemerintah daerah. Penegakan disiplin, pemerintah daerah. Ini yang dikatakan instruksi ini ingin semuanya satu padu, satu rampak barisan, dan satu hembusan nafas. Frekuensinya sama. Nah kami ingin sampaikan, ada beberapa hal. Pertama mengenai anjuran. Anjurannya kan jelas, menegakkan secara konsisten. Ini instruksinya, protokol kesehatan COVID-19, guna mencegah penyebar luasan dengan cara memakai masker, 3M, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan langkah-langkah proaktif. Salahkah itu Mendagri mengomong seperti itu? Untuk mencegah penyebar luasan COVID-19. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dilakukan dengan cara humanis, salah enggak Mendagri kalau ngomong begitu? Kemudian penindakan, termasuk pembubaran kerumunan dilakukan dengan cara yang tegas namun terukur. Salah enggak sih kalau Mendagri ngomong seperti itu? Nanti sebentar Bang Fadli. Nanti saya kasih waktu Bang Fadli. Diktum ketiga nih Bang Fadli. Kepala Daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan di daerah harus menjadikan contoh. Mematuhi protokol COVID-19. Uang kepala daerahnya datang ke kerumunan, ya warganya kasihian dong. Hanya untuk menyambung hidup jadi tukang jualan harus dibatesin sampai jam 8 malam. Itu loh. Yang ini hanya hadirin di sekerumunan. Mengenai diktum keempat, Mendagri mengingatkan tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Bolehkah? Kalau boleh kita bicara tentang hukumnya. Tentang hukumnya apa? Tidak diatur. Ya, kemudian tidak ada format baku tentang aturan kebijakan ini. Ini kan juga masuk ke dalam rumpun aturan kebijakan sebenarnya. Pertanyaan kedua, apakah masih dalam rangka atau ranah kewenangannya? Masih. Baca itu bab tiga undang-undang Pemda. Saya ingin sampaikan, baca pasal 8 konstitusi kita. Baca undang-undang 39-2009 tentang kementerian negara. Pasal 2 ayat 2 huruf A. Jelas, pasal 5 ayat 1 sangat jelas. Kemudian peraturan presiden nomor 11 tahun 2015 tentang kementerian dalam negeri. Dijelaskan ke Mendagri menjalankan fungsi pemerintahan, bla 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 bla. Saya ingin kasih contoh. Bagaimana perumusan dan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Politik dan pemerintahan umum. Administrasi wilayah. Otonomi daerah. Pembinaan urusan pemerintahan. Domainnya Mendagri. Ini kerja-kerja pemerintahan penanganan covid. Berikutnya, Mendagri punya tugas juga Pak Karni dalam aktivitas kedaruratan kesehatan. Ini yang perlu kita tahu. Di perpene ya? Biar kita jelas nih, jangan sampai nanti perasangka dan agitasi-agitasi. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2005 tentang badan koordinasi nasional penanganan bencana menempatkan Mendagri sebagai wakil ketua. Baca pasal empatnya. Pasal lima, wakil kedua bertugas membantu ketua dalam mengkoordinasi kegiatan di bidang penanganan bencana dan kedaruratan di daerah provinsi dan kabupaten kota. Kurang apalagi atribusi keundangan yang diberikan oleh undang-undang. Bicara pertama, prosedural. Yang kedua, bicara materialitas. Apakah ada yang salah? Jelas dikatakan, kalau Bang Fadli tadi katanya udah baca belum Maman ini. Maman tadi jawab baik kurang tegas. Jelas di halaman di situ Pak. Perlu langkah-langkah cepat, tepat, terpadu dan fokus antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang terbit untuk ditaati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Apakah menegakkan secara konsisten protokol covid melakukan langkah-langkah proaktif? Itu hal yang salah. Materi muatannya benar. Tidak ada yang salah dengan materi muatan. Menjabarkan kembali hasil ratas. Ini yang perlu sekali untuk di highlight ini. Apalagi dari konstruksi barang apa itu instruksi menteri. Itu aturan kebijakan. Tidak dapat diuji secara with mati gedat. With mati head. Karena apa? Karena memang tidak ada dasuran aturan turun apa yang hukumnya Bang Irma Nanti. Kemudian apakah ini diskresi dalam konteks Fresh Emerson? Baca. Boleh. Orang Pak Karni, kita lampu merah ya. Kalau lagi ada apa-apa terobos. Boleh. Kalau polisinya bilang diskresinya memang tidak apa-apa. Lewatin lampu merah. Tidak apa-apa. Inilah diskresi dari pejabat negara. Pisau analisanya apa? Good governance. Asas umum pemerintahan yang baik. Kepentingan umum. Itulah yang jadi pisau analisanya. Jangan kita bicara formalitas. Tapi barangnya tidak patut diuji di situ. Nah berikutnya. Pada diktum keempat ada yang salah tidak? Diktum keempat sama sekali tidak salah. Mencantumkan pasal 67. Pasal 78. Itu adalah norma-norma yang secara nyata diatur di dalam undang-undang. Baca. Kecuali Mendagri mengatakan saya bisa memberhentikan kamu. Gubernur, Bupati, Wali Kota. Tidak ada. Diktum kelima. Diberbedek. Iya, berpendek nih Pak. Berdasarkan instruksi pada diktum keempat. Kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Ini kan bahasa hukumnya juga di undang-undang. Tidak ada yang salah. Tidak ada Mendagri menyatakan dirinya bisa mencopot kepala daerah. Tidak akan Mendagri mencopot kepala daerah tanpa alasan. Nah saya ingin mengatakan hentikan. Semua narasi-narasi yang mengatakan Mendagri mengancam. Hentikan. Membangun teror dan kesempatan publik. Dikatakan tadi pandang jaya salah. Wah, dalam perspektif apa? Baca butir-butir reformasi. Baca undang-undang dasar perubahan amandemen kedua. Baca tab MP nomor 6, komisahan TNI Polri secara kelembagaan yang setara. Tab tujunya peran TNI Polri. Baca undang-undang Polri, undang-undang TNI, dan undang-undang pertahanan negara. Baru gak gagal paham menyatakan ini keliru, ini salah. Pak Tito itu mantan Kapolri, temannya Pak Karni itu. Jenderal Bintang 4. Polisi yang berprestasi. Tahu, ngerti, paham. Paham hukum, paham konstitusi. Paham bernegara. Di Mendagri, saya nantan komisi 2. Ahli-ahli banyak banget yang dipakai. Termasuk Bang Irman mungkin dipakai juga. Kalau mungkin, kalau salah, saya pikir gak mungkinlah kita melakukan apa yang ugal-ugalan seperti itu. Yang kedua, tidak ada maksud. Apalagi Mendagri pernah menyatakan, ini bisa saya copot. Baca tuh pada saat lisan sekalipun tadi provisional. Gak seperti itu kok maksudnya. Tidak perlu juga diskusi dengan ahli-ahli HTN lah. Ini barang-barang sederhana, jangan dibuat susah. Saya ingin katakan, ya baca juga ketentuan pasal 80 ayat 1. Ya bagaimana, bisa gak seorang kepala daerah diberhentikan? Bisa. Tapi ada prosedurnya, ada tata caranya. Bukan artinya Pak Tito bisa memberhentikan secara ugal-ugalan. Saya ingin Pak Tito menghentikanlah polemik. Pak Mendagri tidak pernah bicara untuk mencopot gubernur dan kepala daerah. Yang kedua, sekadar pengingat. Sudah banyak undang-undang, alat kelengkapan negara, dan biaya yang begitu mahal. Tapi gak efektif, patuhilah undang-undang kebijakan dan gunakan secara sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya. Tadi banyak disebut-sebut saya juga. Ya sebentar Bang Fadli, nanti Bang Fadli ngomong lagi. Bukan. Nanti kalau kita berdebatkan, ya nanti rakyatnya jadi bingung. Nanti saya berhenti, Bang Fadli silakan bicara. Kalau Bang Fadli ini saya berhenti dulu, tapi nanti saya boleh ngomong lagi ya. Saya berhenti nih. Begini, karena tadi banyak yang disebut. Saya kira apa yang disampaikan oleh Saudara Arteria Dahlan ini, itu normatif. Hanya membacakan aturan-aturan, ya norma-norma yang ada di dalamnya. Tidak di dalam sebuah konteks politik, konteks penegakan hukum. Ini semua kan baru terjadi setelah kedatangan Habib Rizik, setelah kemudian ada Pak Anies Baswedan datang ke sana, baru seolah-olah ribut. Ini gak begitu Pak. Apa baca dulu undang-undangnya? Saya sudah baca. Saya sudah baca. Tiga undang-undang, ada dua PP, ada satu perpres. Iya, tapi kemana aja. Kemudian ada peraturan daerah. Ini gak efektif. Ini kemana aja, kemarin ini kemana aja. Apanya? Dikerjakan. Dikerjakan di mana? Ada perpres juga, dikerjakan di mana? Ada orang Jakarta gak ngerti. Coba, ini ada 300. PSBB aja sampai dua kali. Loh iya, yang mau minta, saya tanya, yang mau minta PSBB siapa? Apa? Yang minta PSBB? Kepala daerah, itu kan inisiat boleh, tapi bukan Anies saja. Ibu Risma juga. Yang pertama kali, yang pertama kali. Ganti, ganti, ganti. Kita bicara topiknya lah, substansi kenapa. Iya, justru itu. Justru yang ingin saya katakan, justru Gubernur DKI adalah yang paling serius di dalam hal ini. Untuk menangani masalah protokol kesehatan. Parameter paling serius apa? Yang pertama kali, saya tanya, yang pertama kali. Kerja-kerja apa yang dikerjakan oleh Gubernur Anies? Udah banyak. Saya bukan mau mendukung siapa. Jadi, yang saya mau tegaskan juga tadi, sedikit, sedikit Bang Aris. Karena tadi ada urusan juga soal TNI. Pak Fadlizon ini sengaja melakukan penyesatan publik. Oh enggak, Anda yang menyesatkan. Ini tidak objektif sama sekali. Karena Anda tidak menempatkan ini, Anda harus jujur Pak dalam pemikiran. Dalam sebuah konteks. Masalahnya dua-dua sekali ngomong. Kita harus jujur Pak Karni sejak dalam pemikiran. Justru itu. Bagai Rito kabis.